Sinopsis suami pengganti hari ini 19 April 2022 Bak drama Korea, Ariana dan Saka mulai tunjukkan kemesraannya Episode kali ini, Devi yang kaget mengetahui Saka berdoa dengan Dita pun mulai bertanya Apa yang tengah ia lakukan di taman dengan Dita? Saka juga kaget karena keberga oleh Devi Ia pun menjelaskan dan berupaya berkelip dari Devi Saka dan Ariana kembali dibuat terkejut karena tiba-tiba ada ibu-ibu yang ingin melahirkan Ariana berinsiniatif untuk membantu ibu tersebut Saka yang berada di depan untuk mengalahkan sopil terpaksa harus kena semprot Ariana karena terlalu bawel Di rumah sakit Saka pun bertanya pada Ariana Namun Ariana malah terus membahas soal Selim Saka pun merasa dirinya selalu serba salah di mata Ariana Sehingga inilah yang membuat Saka mempertanyakan Sinta Selim padanya Sebenarnya Ariana tidak marah pada Saka Ia hanya sedang sedih karena menolong ibu-ibu tadi Membuatnya teringat akan kandungannya yang belum lama ini keguguran Masih sangat terpukul atas kematian calon bayinya tersebut Selim sekarang tengah bersedih lantaran penyakitnya tidak kunjung sembuh Apalagi ia semakin parah karena harus muntah darah Ditambah lagi Selim tidak punya tempat tinggal karena sudah diusir oleh Saka Devi kini mulai mengetahui surat cinta Kusuma dengan seorang wanita bernama Anjani Kusuma pun tidak dapat berkutik saat Dewi bertanya sejak kapan ia berhubungan dengan Anjani Devi pun kecewa dengan sikap Kusuma yang seolah acuh padanya Hubungan Saka dan Ariana kian hari kian membaik Bahkan seorang Ariana dan Saka sudah gendong-gendongan bak drama Korea Mereka berdua sekarang berjanji untuk saling mencintai sampai kapanpun Sementara itu Dita tengah bersedih dan curhat kepada Ibu Nda Saka Dita bilang bahwa dari dulu sampai sekarang yang selalu mencintai dirinya adalah Ibu Nda Saka Kemudian mereka berdua pun berpelukan Oh iya guys tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal kalau kalian investasi 100 juta kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami